Banyak pendapat yang berbeda tentang asal dari ikan koi. Beberapa orang berpendapat bahwa koi berasal dari Eropa Timur, Asia Timur, dan China. Koi masuk ke Jepang pada awal abad ke-17 oleh petani China yang awalnya berencana untuk dibesarkan sebagai bahan makanan. Sekitar tahun 1820-an dan sekitar tahun 2030-an, Jepang mulai mengembang biakan koi untuk estetika mereka. Para petani membawa koi ke dalam rumah sehingga koi mulai menjadi ikan ornamental. Hasil perkembangan koi yang pertama dipelopori oleh Bunka dan Bunai Era pada tahun 1804-1829 yang mulai mengembang biakan ikan koi dengan tanda warna merah kalasetik pipi mereka. Koi dengan warna putih juga diperkenalkan pada waktu itu. Kemudian mulai melakukan beberapa percobaan dan akhirnya menghasilkan koi berwarna merah dan putih yang disebut Kohaku secara khusus koi pertama dan yang terakhir. Lalu setelah itu pada tahun 1830-1843 pada era Meija melakukan percobaan bertemu ikan koi dengan ikan koi dari Jerman yang menghasilkan varietas yang bernama Doitsu koi tanpa skala atau koi yang hanya memiliki skala besar di bagian belakang. Sejak saat itu, para peternak menyadari bahwa jenis berbeda dari koi dibesarkan bersama-sama akan menghasilkan serain warna yang indah. Pada era Taisho pada tahun 1912 sampai tahun 1926 melihat perkembangan putih koi berwarna dengan campuran warna merah dan hitam bermotif putih lalu koi dipamerkan di Tokyo pada tahun 1915 dan mulai saat itu koi diminta oleh banyak orang untuk menyebar di seluruh dunia. Koi dikkan adalah Kohaku, warna putih koi dengan warna merah pola. Kemudian setelah itu datang koriata Sanke atau Taisho Sansoku seharap pada tahun 1900-an. Sanke adalah koi yang berwarna dasar putih dengan pola Kohaku dan tanda warna hitam. Sedangkan cara itu adalah sebuah koi dengan tanda hitam dan putih. Kemudian datang koi ogon atau koi berwarna kuning logam atau emas yang dikembangkan pada tahun 1946 sehingga untuk menghasilkan varietas koi lainnya dengan skala logam atau hitari. Dan dari saat itu pengembangan dan percobaan terus dilakukan sampai sekarang sehingga menghasilkan banyak lain varietas yang ada sampai hari ini. Ikan koi memiliki pola yang unik dan warna yang sangat banyak. Pola pada ikan koi tidak ada persis sama sehingga apa yang menyebabkan ikan koi disukai oleh banyak orang. Dan ikan koi mungkin menjadi seni bagi mereka yang mulai menyukai koi dan membuat aktivitas mempertahankan koi sebagai hobi. Di Indonesia sendiri ada dua persis cara yang menyertakan masukkan ikan koi. Yang pertama, ikan koi masuk ke Indonesia sekitar tahun 1991. Waktu itu ketika kaisar Jepang bernama Ati Hito memberi jendera mata puluhan ikan koi ke Presiden Republik Indonesia yang kedua. Versi yang kedua dibawa oleh seorang penggemar ikan koi bernama Hani Moniaga pada tahun 1981 sampai dengan 1982. Ikan koi merupakan salah satu komunitas ikan hias air tawar yang sampai saat ini masih diakui menjadi salah satu primadona di pasar internasional. Tergolong ikan hias kelompok mahal. Selain itu, harganya yang relatif stabil. Terima kasih telah menonton!